Ditampilkan sebuah ruangan di mana bocah-bocah sedang bersukaria, bermain, dan bernyanyi. Bersamaan dengan itu, juga ditampilkan beberapa orang menjalani wawancara. Mereka ditanyai tentang suatu makanan terfavorit. Ada yang menjawab asparagus, lasagna, pizza, kue coklat kelapa, telur dan kentang goreng, vegan salad, dan lain-lain. Selanjutnya mereka ditanyakan pula tentang satu-satunya benda yang ingin dibawa. Ada yang menjawab pulpen, pisau lipat, kapak, belati, lukisan, dan lain-lain. Seseorang di antara mereka menegaskan bahwa dirinya harus mendapatkan pizza ini setiap hari atau hal berbahaya akan terjadi. Diketahui bahwa sebelumnya pria itu telah mencoba membakar orang tuanya hidup-hidup dan ya, apa yang sebenarnya terjadi. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Tegu Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, hidup begitu singkat tidak ada yang didapat seseorang kecuali apa yang telah dikerjakannya. Bangkit dan bergeraklah karena berdiam diri tidak akan mengubah apapun. Seperti biasa, saya akan bercerita tentunya tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul The Platform 2. Film yang belum lama dirilis ini disutradarai oleh Galder Gastelurthia, serta dibintangi oleh para aktor yang sudah pasti dikenal. Tentunya jika teman-teman berdomisili di Spanyol sana. Baik tidak usah berlama-lama, segera siapkan kopinya dan jangan lupa segelas buat saya agar bisa semangat melanjutkan cerita. Di sebuah fasilitas yang disebut Vertical Self-Management Center, terdapat sebuah penjara khusus. Ada 333 lantai dengan lubang di tengahnya dan makanan yang diturunkan melalui platform. Para penghuni atau kita sebut saja tahanan, diberikan waktu 2 menit untuk makan sepuasnya sebelum platform turun ke lantai berikutnya. Semakin rendah mereka berada, maka semakin sedikit peluang untuk makan. Jika ada yang mencoba menyimpan atau menimbun makanan, maka hukuman akan dijatuhkan. Setiap akhir bulan, tahanan dipindahkan dan dikirim ke lantai yang berbeda dengan satu barang yang dibawa ketika datang ke fasilitas. Sebelum dikirim ke sel, para tahanan akan diwawancarai tentang makanan favorit yang nantinya akan dihidangkan di atas platform. Seorang pria, yaitu Zamiatin, menuntut bahwa dirinya harus mendapatkan pizza setiap hari dan menjelaskan bahwa dia mungkin akan menjadi tak terkendali jika tidak mendapatkannya. Sementara itu, ditampilkan pula seorang bernama perempuan, ya baik jenis kelamin dan nama sama-sama perempuan. Dia menjelaskan makanan favoritnya adalah kroket yang biasa dibuatkan oleh mantan kekasih. Dan alasannya berada di fasilitas karena butuh waktu untuk melupakan apa yang telah ia lakukan. Adegan kemudian berpindah menampilkan Zamiatin dan perempuan berada di lantai 24. Ketika memeriksa platform yang datang, Zamiatin merasa kecewa karena pizzanya telah digigit. Nandakan seseorang telah mencuri makanannya. Terdengar obrolan dan pertengkaran dari lantai atas sehingga diketahui bahwa penghuni lantai 21 lah yang telah memakan makanan bukan milik mereka. Dengan marah, Zamiatin berniat untuk melahap sepotong ayam. Tapi segera seorang pria, Robespierre, dan rekan dari lantai 23 menghentikan. Karena ada aturan yang harus diikuti yang mereka buat sendiri bahwa setiap orang hanya bisa makan hidangan yang mereka pilih selama wawancara atau bertukar dengan orang lain secara sukarela. Dengan cara itu, semua bisa mendapatkan makanan. Mereka yang mengikuti aturan disebut loyalis dan yang menentang disebut barbarians. Robespierre menegaskan jika Zamiatin tetap nekat memakan, maka yang lain akan balas dendam. Itu akan menyebabkan efek domino dan akhirnya yang di bawah tidak mendapatkan apapun. Keesokan harinya, para tahanan di lantai 21 marah atas aturan-aturan tersebut dan Robespierre mengumumkan bahwa mereka mungkin harus berjuang untuk makanan. Tanpa menunda-nunda lagi, perempuan langsung menghancurkan ranjang untuk mendapatkan sebatang logam yang bisa digunakan sebagai senjata. Lalu, saat platform tiba di lantai 24, Seorang wanita dari atas berusaha untuk membuang semua makanan. Namun sangat disayangkan, hukuman telah dijatuhkan seketika suhu ruangannya memanas dan... Saat Robespierre terus bertarung, perempuan berusaha memadamkan api, namun sayangnya itu terlambat karena si wanita telah hangus terbakar. Pada akhirnya, pria dari lantai 21 berhasil dikalahkan. Dan di saat yang sama, platform kembali turun. Ini membuat perempuan bersama dengan Robespierre buru-buru membuang semua makanan yang berjatuhan di lantai karena suhu mulai turun dengan cepat, menandakan hukuman akan dimulai. Setelah platform turun lebih jauh, Robespierre mengalami panik dan menangis karena baru menyadari wanita yang terbakar telah tewas. Zemiatin mencoba menenangkan, tapi Robespierre malah marah sampai akhirnya perempuan membentak keduanya. Pria dari lantai 21 yang pingsan diamankan. Dan Robespierre mengumumkan bahwa dia akan membawa mayat itu ke lantai bawah untuk mencari seseorang disebut yang suci. Zemiatin tidak mengerti, sehingga Robespierre pun menceritakan kisahnya. Jadi beberapa waktu lalu, ada seorang pria yang dikenal sebagai The Master atau Mesias. Dialah yang menemukan aturan pembagian adil, tapi tidak diketahui apakah pria itu masih hidup atau benar-benar ada. Master menyampaikan harapannya, mengatakan dia bertahan hidup sebulan penuh di lantai bawah tanpa makan dengan cara bermeditasi. Bulan berikutnya, dia bangun di lantai paling bawah. Tempat makanan tidak pernah sampai, sehingga memutuskan untuk memberi makan mereka yang membutuhkan dengan daging dari tubuhnya. Mereka yang makan daging Master pun dianggap telah menjadi suci, dan sejak saat itu mereka menyebarkan pesan solidaritas Master. Zemiatin tidak percaya dengan cerita itu dan berteriak bahwa dia belum makan selama dua hari. Lalu lampu pun tiba-tiba padam, Robespierre hanya mengabaikan dan melempar mayat wanita yang terbakar ke lubang. Mayat itu jatuh dengan sangat cepat, menghantam tepi lantai di bawah sampai akhirnya hancur dan mencapai dasar. Kesokan harinya, Platform membawa semua makanan termasuk pizza yang sangat diinginkan oleh Zemiatin. Robespierre juga ikut makan, tapi hidangannya sendiri lalu membuang hidangan tahanan yang tewas ke dalam kloset. Dia menjelaskan bahwa pembagian sisa makanan secara sembarangan hanya akan menguntungkan segelintir orang, dan pada akhirnya itu akan menyebabkan pertikaian. Robespierre kemudian menugaskan Zemiatin dan perempuan untuk melindungi beberapa hidangan sebelum pergi turun bersama Platform dan tahanan lainnya. Hari demi hari berlalu, Zemiatin dan perempuan menyantap hidangannya sendiri. Mereka juga membuang hidangan yang tidak dimakan demi menghindari masalah. Namun pada suatu momen, Zemiatin mencuri kesempatan untuk memakan hidangan terlarang berharap tidak ada yang menyadarinya. Seiring berjalannya waktu, keduanya pun menjadi semakin dekat dan saling membantu. Bahkan dalam hal-hal pribadi sekalipun seperti merapikan diri dan berbagi makanan. Untuk menghilangkan kebosanan, perempuan menggambar pada dinding menggoresnya dengan pisau cukur. Pada hari terakhir di bulan itu, perempuan mengajak Zemiatin untuk ikut menggambar sebagai kenang-kenangan mereka di lantai itu. Namun Zemiatin menolak, mengatakan dirinya lebih menyukai sains, dan mendedikasikan diri untuk mempelajari matematika. Zemiatin menulis persamaan di dinding dan menjelaskan bahwa itulah yang membuatnya berhenti karena solusinya adalah bilangan imajiner. Dia menyimpulkan bahwa jika mereka menerima sesuatu yang tidak nyata secara fisik sebagai solusi yang benar, maka seharusnya matematika tidak lagi menjadi sesuatu yang bisa dipercaya. Jadi, pada hari itu dia meninggalkan pekerjaan di universitas, penelitian, serta keluarganya, lalu kembali ke rumah orang tua. Beberapa waktu kemudian, mereka mendengar suatu kabar yang membuat sebagian kecil tahanan bergembira. Karena makanan telah berhasil mencapai lantai 175, yang mana ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Mereka pun mulai merayakan, termasuk perempuan dan Zemiatin, yang memutuskan untuk berdansa. Kesokan harinya, saat terbangun, Zemiatin dan perempuan diliputi hawa kengerian, karena kini mereka berada di lantai 180. Apalagi ketika platform tiba, hanya membawa piring-piring dan mangkuk kosong. Hari-hari berlalu, dan mereka terus menahan lapar. Perempuan mencoba mengalihkan rasa laparnya dengan menggambar, sementara Zemiatin hanya duduk sambil memainkan korek api, benda yang ia pilih untuk dibawa, lalu dengan sengaja membakar bajunya sendiri untuk bersenang-senang. Selanjutnya, Zemiatin mulai membakar kulitnya, sehingga perempuan segera menghentikan. Tiba-tiba saja, Zemiatin mengalami batuk berat, bahkan sampai muntah darah, menunjukkan bahwa pria itu sedang dalam keadaan sakit. Di saat yang sama, sebuah kepala melintas jatuh melalui lubang, diikuti suara-suara dari atas, yang mengumumkan bahwa mereka yang suci, sedang mendatangi lantai yang dihuni oleh barbarians. Hari-hari terus berlalu, dan perempuan hanya fokus merawat Zemiatin, sementara orang-orang di bawah mereka mulai terlihat kurus kering. Bagian tubuh terus berjatuhan melalui lubang, sepertinya yang suci masih melakukan pembasmian. Sebuah pesan datang dari lantai atas, mengatakan yang suci semakin dekat, dan diketahui bahwa mereka memiliki daftar orang yang ingin dihabisi, termasuk seorang pria gemuk dari lantai 24, yang memakan hidangan mereka yang telah tiada. Untuk melindungi rekannya, perempuan berbohong, mengatakan bahwa mereka dulu berasal dari lantai 26. Pada malam harinya, Zemiatin memikirkan tentang wawancara. Dia mencoba mengatakan tujuan berada di fasilitas, adalah karena orang-orang takut padanya. Namun si pewawancara mengetahui kebenaran, Zemiatin putus sekolah pada usia 16 tahun, semua bisnisnya gagal, istri dan anak-anak mengusirnya, dan bahkan orang tua pun enggan menerima Zemiatin, sehingga mengirimnya ke fasilitas itu, agar Zemiatin dapat belajar disiplin. Menyadari bahwa diri sudah tidak punya alasan lagi untuk hidup, dan demi perempuan tidak dihukum, karena melindungi, Zemiatin pun menggunakan korek api, untuk mengakhiri segalanya. Memasuki bulan baru, perempuan terbangun di lantai 51, bersama seorang wanita tanpa nama, atau untuk mempermudah, saya akan menyebutnya Natalia, yang mana wanita ini memilih plam atau prem, sebagai makanan, serta bantal sebagai benda yang dibawa, dan selain itu diketahui bahwa Natalia kehilangan salah satu lengan. Saat platform datang, ternyata tidak ada prem diatasnya, tapi perempuan mencoba meyakinkan Natalia, agar mengikuti aturan. Saat malam, perempuan berhalusinasi melihat Zemiatin berada di sana. Beberapa saat kemudian, lagi-lagi ada kepala yang melintas jatuh, menendakan bahwa salah satu dari yang suci, bernama Degin Babi, Degin ya, nggak pakai G, sedang mengeksekusi para Barbarians di semua lantai. Peraturannya adalah, bahwa hanya tahanan yang tepat berada di atas lantai yang dihuni Barbarian, yang boleh turun untuk menghukum mereka, namun saat platform turun lagi, Natalia tetap nekat melompat ke atasnya. Untuk ikut bertarung, hal ini membuat perempuan juga bersemangat, dengan tujuan agar tidak ada lagi yang mengalami nasib seperti Zemiatin. Perempuan memutuskan untuk ikut. Saat platform semakin turun, dua orang tahanan mencoba melarang dan memperingatkan, karena seharusnya itu bukan tugas Natalia dan perempuan. Bahkan, apa yang dilakukan para wanita itu, berdampak memutuskan komunikasi. Namun, dua wanita itu tak peduli, sehingga salah satu dari dua tahanan pria ikut turun bersama. Beberapa orang lagi juga ikut turun bersama mereka, sampai akhirnya mencapai lantai seorang Barbarian bernama Oscar, yang mana Oscar melancarkan serangan kejutan yang tak disangka-sangka. Terima kasih telah menonton! Setelah aksi baku hantam yang sangat memberutalkan, Oscar pun tumbang, mengaku menyerah, serta menjelaskan bahwa diri tidak melakukan kesalahan, dia telah berada di fasilitas selama lebih dari setahun, dan harus mengkonsumsi sesuatu untuk pulih. Ya, Oscar hanya ingin bertahan hidup seperti tahanan-tahanan lain. Merasa kasihan, perempuan pun membiarkannya kabur dengan platform, lalu menghentikan Natalia yang mencoba mengejar. Malam itu, Natalia menjelaskan bahwa dia sudah berada di fasilitas selama 6 bulan. Saat dia tiba, teman satu selnya menjelaskan aturan dan dia setuju untuk mematuhi, meskipun merasa itu tidak adil. Tapi beberapa waktu kemudian, mereka menemukan seorang pemuda yang sekarat, dan memberikannya makanan tahanan yang tewas untuk menyelamatkan. Dan keesokan harinya, Degin datang untuk menghukum mereka. Lengan Natalia dipotong, sementara rekan satu sel diikat di bagian bawah platform, lalu dikirim ke dasar lubang, untuk menjadi santapan kanibal. Hari itu, Natalia menyadari tidak ada yang pernah meninggalkan fasilitas, dan bertahan hidup hanyalah ilusi. Satu-satunya cara untuk hidup adalah dengan melarikan diri, dan Natalia berpikir itu bisa dilakukan saat para tahanan diberi gas tidur, lalu dipindahkan pada akhir bulan. Jadi, jika bisa memalsukan kematian, maka mayat mereka akan dibuang dari fasilitas oleh para petugas. Natalia yakin, dia bisa melakukannya dengan memakan lukisan cat minyak yang dimiliki oleh seorang tahanan sebagai benda bawaan. Hanya saja masalahnya, dia tidak tahu di lantai berapa wanita itu berada. Beberapa hari kemudian, mereka melihat seorang pria yang diikat di bagian bawah platform, menandakan Degin dan kelompoknya yang suci sedang beraksi, dan tentunya semakin mendekat. Natalia meyakinkan perempuan untuk turun, agar terhindar dari mereka. Namun sayang, saat platform datang, ternyata tujuan Degin adalah lantai tempat Natalia dan perempuan berada. Awalnya, dia berpura-pura baik hati, dan membiarkan mereka makan sesuatu. Tapi, begitu platform pergi, Degin menyuruh beberapa orang untuk menahan Natalia, perempuan, dan juga mereka yang turun bersama untuk melakukan perlawanan sebelumnya. Degin berpidato panjang lebar tentang bagaimana hukum harus dipatuhi, dan bukan menafsirkannya. Membuat pengecualian hanyalah alasan untuk tidak patuh, serta menunjukkan bahwa itulah yang menjadi penyebab Degin kehilangan mata. Kemudian, terbangun di lantai 72 bertemu dengan teman selnya yang baru bernama Trimagasi dengan pisau sebagai benda bawaan. Saat platform tiba, pria itu makan tanpa memperdulikan aturan apapun. Perempuan sudah muak dengan peraturan yang tidak adil ini, dan segera melompat ke platform, mengajak Trimagasi untuk ikut serta yang dengan senang hati diterima. Saat mereka turun, perempuan meyakinkan lebih banyak barbarians untuk bergabung dengannya, termasuk Oscar. Begitu banyak orang yang sebenarnya membenci loyalis, sehingga platform menjadi penuh sesak, beberapa lantai kemudian, perempuan mengumumkan bahwa kelompok mereka sudah cukup besar, dan mereka turun dari platform. Kemudian terungkap bahwa lukisan yang terkenal ada di lantai itu, keesokan harinya, Degin memastikan untuk mengosongkan platform sebelum mencapai lantai tempat perempuan berada. Pria itu menjelaskan bahwa dia akan menunggu sampai kelompok barbarians benar-benar lemah barulah menyerang dan menghabisi mereka. Namun, selain itu, Degin juga mengumumkan pengampunan yang akan diberikan pada siapapun yang menyerah sekarang juga. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang bagaimana mereka akan melanjutkan, dan beberapa barbarians bahkan menuju ke lantai bawah untuk berpisah dari kelompok. Tiba-tiba saja, Trimagasi menyela perdebatan dengan sebuah ide. Mereka semua harus turun dan memakan para loyalis yang mereka temukan itu membuat kelompok barbarians bersemangat kembali dan merayakannya. Di saat yang sama, perempuan mengingat momen saat dirinya diwawancara di mana ia menceritakan kisahnya. Perempuan dulunya adalah seorang seniman yang memiliki nama, namun dia melakukan sesuatu yang tak termaafkan. Saat terbangun, perempuan merasakan daging di mulutnya dan segera memuntahkan karena itu adalah daging loyalis. Namun, seorang wanita mengatakan kini tubuh perempuan sangat kurus dan lemah. Selain itu, untuk bertempur, perempuan harus mengkonsumsinya. Dalam halusinasi, dia melihat semua rekan-rekannya gugur. Perempuan pun tidak punya pilihan selain mengkonsumsi daging yang ditawarkan oleh Barbarians. Beberapa saat kemudian, platform mendekat dan saat semua orang bersiap untuk bertarung, perempuan menyembunyikan lukisan yang mana diperhatikan oleh Oscar. Platform pun tiba dengan banyak kasur yang tiba-tiba jatuh. Dari baliknya muncullah kelompok loyalis yang langsung menyerang. Perkelahian sengit dimulai dan kedua belah pihak saling menyerang tanpa ampun membuat seluruh tempat berlumuran darah dan sulit untuk membedakan teman maupun lawan. Sampai-sampai, Trimagasi tidak sengaja menghabisi seorang wanita yang mulai menjalin kedekatan dengannya. Merasa trauma, pria itu pun berhenti bertarung dan memutuskan untuk bersembunyi di bawah tempat tidur. Sementara itu, Oscar malah menyerang perempuan menanyakan tentang lukisan. Untungnya Trimagasi menyerahkan pisau sehingga... Perempuan kemudian bersembunyi bersama Trimagasi dan menangis sementara para tahanan masih terus saling menghabisi. Bahkan degin pun tumbang dan pada akhirnya tidak ada yang tersisa kecuali perempuan dan Trimagasi. Saat platform mulai turun sehingga membuat mayat-mayat jatuh ke lubang, perempuan keluar dan melihat degin dalam kondisi sekarat. Namun perempuan memutuskan untuk tidak menghabisi agar degin menderita sampai memakan dagingnya sendiri. Setelah itu, perempuan pun melempar semua mayat yang tersisa ke lubang kecuali degin lalu memberitahukan Trimagasi tentang kepergiannya dan kali ini pria itu memutuskan untuk tetap tinggal karena mengaku ini adalah bulan terbaik dalam hidupnya. Perempuan kemudian memakan lukisan bercat minyak sampai akhirnya tak sadarkan diri seperti orang keracunan tepat sebelum gas memenuhi seluruh ruangan. Di ruangan misterius lagi-lagi ditampilkan anak-anak yang berjuang untuk memanjat sampai akhirnya satu orang anak laki-laki berhasil mencapai puncak. Di saat yang sama, cahaya menyinari dan dua orang datang untuk membawanya. Kembali ke perempuan yang terbangun dalam kondisi diikat bersama tumpukan mayat yang dipindahkan oleh petugas yang mana artinya rencana yang dijelaskan Natalia benar-benar berhasil. Tumpukan itu didorong melalui lubang dan perempuan melihat bagaimana para petugas membersihkan sel memindahkan tahanan yang tertidur dan seluruh fasilitas dibuat tidak memiliki gravitasi. Saat petugas meninggalkan tumpukan mayat di dasar lubang, perempuan menyadari sesuatu yang mengerikan. Ini bukan jalan keluar melainkan lantai 333. Dia langsung melepaskan diri dari ikatan dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Sambil melihat para petugas membawa seorang anak terpilih. Anak laki-laki itu ditinggalkan di tempat tidur lain dan tumpukan mayat didorong masuk ke suatu tempat rahasia di bawah lantai 333. dihantui rasa bersalah perempuan memutuskan untuk membersihkan nurani dengan menyelamatkan anak ini. Dia meluncur ke tempat tidur lainnya dan sangat disayangkan kepalanya terbentur segera perempuan menggendong anak itu dan berusaha untuk membawanya pergi meskipun gravitasi yang kacau membuatnya terbentur berkali-kali sampai akhirnya tak sadarkan diri. Perempuan terbangun sedang berada di atas platform bersama anak laki-laki dan di hadapannya ada sekelompok kanibal yang siap untuk menyantap. Seorang pria memberikannya pisau seolah mengundang untuk memakan anak itu bersama-sama. Namun terungkap bahwa semua itu hanya mimpi karena hanya dirinya dan anak laki-laki yang berada di atas platform di lantai 333. Sesaat kemudian platform pun membawa mereka turun ke dasar lubang yang sangat gelap. Para penghuni kemudian datang menyambut mengelilingi tapi sama sekali tidak menyerang. Mereka menjelaskan bahwa perempuan harus tinggal karena perjalanannya sudah berakhir sementara anak laki-laki akan dibawa naik kembali ke atas. film pun ditutup dengan menampilkan seiring berjalannya waktu semakin banyak tahanan yang tiba di dasar dengan menaiki platform sambil membawa seorang anak sampai-sampai akhirnya pria bernama Goreng tiba dengan seorang gadis kecil sambil berhalusinasi bahwa dia bersama Trimagasi sama halnya dengan perempuan hanya goreng yang turun sedangkan gadis kecil naik bersama platform dan sesaat kemudian pria itu bertemu dengan perempuan dan tamat sama seperti pendahulunya The Platform 2 sengaja meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab kepada penonton tapi selain itu juga banyak detail khusus selama durasi film mungkin telah memberikan beberapa jawaban konkret setelah menampilkan urutan yang mengungkapkan banyak pilihan makanan di fasilitas The Platform 2 melompat ke depan dan menunjukkan bagaimana seseorang dari lantai atas telah berpesta dengan pizza milik Zamiyatin Zamiyatin tertarik dengan ide memakan makanan orang lain namun orang-orang di atasnya berkhutbah tentang solidaritas sehingga mendorong Zamiyatin untuk tetap menahan lapar demi memastikan setiap orang mendapatkan hidangan mereka adegan pembuka ini memperlihatkan konflik utama dalam film yaitu orang-orang di dalam fasilitas menjadi dua kelompok yang pertama adalah kelompok loyalis yang takat aturan dan sisanya adalah barbar kelompok yang setia percaya mereka harus bertindak solidaritas dan tidak makan berlebihan sedangkan kelompok barbar mengutamakan kelangsungan hidup mereka sendiri dan makan sebanyak yang mereka mau perempuan awalnya mendukung solidaritas namun kengerian di dalam fasilitas memaksanya untuk berpindah kubu dan setelah mencapai beberapa tingkat rendah fasilitas dia menemukan jawaban yang tanpa sadar selama ini dia cari mendekati akhir terjadi perang brutal antara kelompok loyalis melawan barbarians yang mengakibatkan hampir semua orang tewas perempuan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyumbat saluran pernafasan dengan sobekan lukisan anjing akibatnya dia tersendak dan tumbang yang mencegahnya menghirup gas tidur semuanya berjalan sesuai rencana ketika dia sadar kembali dan mendapati petugas kebersihan memasang tali pengikat yang digunakan untuk mengumpulkan semua mayat yang mengejutkan adalah ketika dia turun ke lantai 333 bersama dengan mayat-mayat lainnya perempuan melihat petugas membawa seorang anak ke tingkat paling bawah dan menidurkannya pada saat yang sama dia dihadapkan dengan pilihan sulit perempuan bisa bertindak egois dan melarikan diri ke permukaan lubang atau mempertaruhkan nyawa untuk melindungi anak itu dari kekejaman setelah mengingat kembali tindakan kriminalnya di masa lalu perempuan memilih yang terakhir namun saat menyelamatkan anak itu kepalanya terbentur mirip dengan goreng di akhir film pertama dia juga mengalami kematian ketika perempuan memilih untuk melindungi anak itu daripada melukainya platform turun ke bawah lantai 333 ke tempat yang sepertinya menggambarkan nurani perempuan di tempat ini dia bertemu dengan jiwa-jiwa lain termasuk zamiyatin yang merupakan bagian dari pikirannya yang sekarat mereka menyarankan perempuan untuk membiarkan anak itu naik ke atas kenapa? karena mereka sadar bahwa meskipun perempuan telah berusaha menebus kesalahannya kehidupan di dalam fasilitas telah mengotori dirinya sebaliknya anak laki-laki bisa naik ke atas karena kepolosan dan kemurniannya akan berperan penting dalam dunia menjadikannya tempat yang lebih baik dengan membiarkan anak itu naik sementara perempuan tetap tinggal perempuan melakukan pengorbanan terakhirnya untuk membebaskan diri dari rasa bersalah dan melarikan diri dari neraka yang dia ciptakan sendiri pada saat yang sama dia juga menerima penderitaannya menyadari bahwa penebusan dosa ada harganya pada adegan ini banyak tahanan yang turun ke dasar lubang dengan anak-anak yang berbeda adegan ini tampaknya menyoroti bahwa sementara banyak yang terus menderita di penjara vertikal beberapa menebus diri mereka sendiri dengan menyelamatkan anak-anak di lantai 333 ini juga menunjukkan bahwa otoritas di atas menempatkan anak baru di lantai 333 setiap bulan selain itu adegan ini juga bisa menyeratkan bahwa otoritas telah membangun banyak penjara vertikal di seluruh dunia dimana masing-masing menjalani siklus eksperimen sosial yang sama secara terus-menerus sutradara sendiri mengakui hal ini dalam sebuah wawancara tujuan otoritas atau administrasi atau petugas melakukan eksperimen sosial di penjara ini masihlah belum jelas tapi sepertinya mereka tidak ingin mendorong solidaritas di antara para tahanan mereka hanya ingin mengamati apa yang membuat para tahanan itu akhirnya bertindak solidaritas sederhananya para tahanan itu cuma tikus percobaan bagi para otoritas untuk memahami perilaku manusia mungkin mereka ingin menerapkan hasil penelitian ini di dunia nyata untuk mengendalikan orang administrasi bahkan tega menjadikan anak-anak sebagai bagian dari eksperimen ini menunjukkan betapa jauhnya mereka ingin mengendalikan orang banyak para tahanan tidak tahu bagaimana anak itu bisa sampai ke lantai 333 jadi mereka merasa punya harapan ketika mengirim anak itu ke atas tapi petugas menempatkan anak-anak di lingkungan berbahaya hanya demi eksperimen kemungkinan besar mereka tidak peduli apakah anak-anak itu selamat atau tidak kilasan-kilasan wawancara perempuan sebelum dia masuk ke lubang penjara menunjukkan bahwa dia adalah seorang seniman berbakat dia pernah membuat patung anjing dengan tepi-tepi yang tajam banyak yang memperingatkan untuk memasang pengaman karena tepi yang tajam itu bisa berbahaya namun dia tidak mendengarkan suatu hari ketika kekasihnya berkunjung putranya tergelincir dan jatuh mengenai salah satu tepi patung yang tajam alih-alih mengakui kesalahan perempuan menyewa pengacara terbaik dan membuatnya terhindar dari hukuman dia bahkan menjual patung itu dengan harga yang sangat mahal dan menggunakan uangnya untuk memajukan karir sebagai seniman namun rasa bersalah akhirnya menguasai meskipun berhasil menghindar dia tetap merasa pantas dihukum oleh karena itu dia memutuskan memenjarakan diri di fasilitas berharap bisa memaafkan dirinya sendiri perempuan akhirnya mencapai hal ini dengan mengorbankan diri untuk memastikan anak dari lantai 333 tetap aman dan mencapai lantai 0 meskipun zamiatin berusaha menampilkan diri sebagai sosok yang tangguh di dalam lubang penjara kilas balik wawancaranya dengan otoritas mengungkapkan bahwa dia telah hidup dalam kebohongan dia mengaku telah meninggalkan anak-anak dan membakar rumah orang tuanya namun wawancara tersebut mengungkap bahwa istri dan anak-anak telah meninggalkannya dan orang tua zamiatin lah yang mengiripnya ke penjara untuk mendisiplinkan setelah berminggu-minggu tanpa makanan kepribadian zamiatin hancur dan dia akhirnya mulai menerima kebenaran tentang hidup alih-alih menciptakan narasi imajiner yang menghibur diri kurangnya makanan di dalam penjara menjadi metafora untuk hidupnya yang tidak terpenuhi saat menyadari bahwa dia terus berbohong kepada diri sendiri bahkan setelah memasuki penjara untuk bertobat atas kesalahannya zamiatin memilih untuk berhenti berbohong dan melompat ke dasar lubang lompatan menjadi penolakan terakhir dari semua kebohongan yang telah ia jalani sepanjang hidup saat menghadapi kematian jadi zamiatin sebenarnya adalah sosok yang rapuh dan penuh kebohongan dia menciptakan cerita palsu tentang diri untuk menutup rasa sakit dan kegagalan dalam hidupnya tapi di dalam penjara topeng itu akhirnya hancur dan dia menyadari telah banyak sekali berbohong bahkan berbohong kepada diri sendiri lompatan yang ia lakukan adalah untuk menghadapi kebenaran dan menerima kematian dengan jujur lukisan anjing tenggelam yang ditampilkan dalam film adalah karya seniman Spanyol Francisco de Goya disebut anjing tapi kalau dalam bahasa aslinya adalah El Porro sering diartikan sebagai perjuangan manusia melawan kekuatan jahat dalam film ini lukisan itu tampaknya mewakili perjalanan perempuan dimana setiap rintangan baru lebih berat dari yang terakhir setelah dia menolak untuk bertanggung jawab atas tindakan di dunia nyata oleh karena itu ketika menelan sobekan lukisan itu perempuan mengambil tanggung jawab atas tindakan masa lalunya dan menerima penderitaan yang menyertai dengan ini dia mengalami kematian yang membawanya ke jalan penembusan dan pengampunan diri karena hampir setiap karakter tiba di penjara itu untuk mendapatkan penembusan atau bergulat dengan kekurangan mereka latar tersebut dapat dilihat sebagai representasi dari Menara Bebel dalam Alkitab sama seperti Menara Bebel yang melambangkan upaya manusia untuk mencapai Tuhan penjara tersebut mencerminkan keputus asaan perempuan dan zamiyatin untuk menebus kesalahan di masa lalu karakter film ini berjuang untuk menemukan kedamaian karena mereka melalui pemulihaan diri hanya ketika perempuan dan zamiyatin menyerah pada penderitaan dan mengakui kegagalan barulah mereka berjalan menuju penebusan untuk memaksakan solidaritas diantara para tahanan sang terpilih Degin menerapkan hukum yang wajib ditaati oleh semua tahanan pengikut Degin diharapkan hanya makan hidangan yang mereka minta selama wawancara sebelum memasuki penjara semua loyalis mengaitkan kancing atas kemeja mereka dan memastikan bahwa orang-orang di sel tetangga mengikuti hukum ketika seseorang melanggar 4 orang tepat di atas pelanggar bertanggung jawab untuk melakukan eksekusi perempuan awalnya mendukung cita-cita Degin karena menganggapnya adil namun dia segera mengetahui bahwa Degin tidak berbeda dengan orang barbar yang rakus ketika mengambil tindakan ekstrim untuk menerapkan hukum oleh karena itu perempuan akhirnya mengambil jalan tengah dimana dia bekerja sama dengan barbarians tetapi menolak untuk melakukan kanibalisme demi bertahan hidup pada adegan mid-credit kita dibawa kembali ke masa ketika goreng dan trimagasi berbicara dalam kegelapan di dasar lubang mengingat timeline film ini mendahului film pertama perempuan turun ke sana sebelum goreng dan ketika kita melihat mereka bertemu dan berpelukan menunjukkan betapa dekatnya mereka sangat mungkin bahwa goreng adalah ayah dari anak laki-laki yang meninggal karena perempuan yang berarti mereka terlibat asmara mungkin saja goreng datang ke lubang untuk menemukan perempuan tapi juga sangat mungkin bahwa sebagai seorang ayah yang berduka dia memiliki iblisnya sendiri untuk disingkirkan dengan mengurung diri di penjara jika latar belakang film ini hanya dianggap sebagai eksperimen sosial yang menyimpang akhir cerita menyoroti bahwa otoritas tetap memegang kendali terlepas dari apakah para tahanan mengirim anak-anak ke lantai 0 sebagai pesan orang-orang di atas akan terus mengatur taktik licik untuk mengatur lingkungan di dalam penjara tapi penjara itu juga bisa dilihat sebagai tempat para tahanan membersihkan diri dari dosa-dosa mereka mereka bisa memilih untuk terus terperosok dalam kekejaman atau bertobat perempuan dan goreng misalnya akhirnya bertobat dan mengorbankan diri demi menyelamatkan anak-anak tindakan mereka ini memberikan sebuah harapan di tengah keputusasaan yang diciptakan oleh eksperimen otoritas adegan tambahan di tengah kredit film menunjukkan bahwa ada banyak lubang penjara seperti itu di dunia jadi film ketiga nanti mungkin akan bercerita di tempat yang berbeda seperti yang dilakukan oleh film Bird Box meskipun The Platform 2 sudah menjawab beberapa pertanyaan dari film pertama film ini juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru tentang otoritas film ketiga bisa saja menjelaskan lebih lanjut tentang tujuan otoritas dan hal-hal lain yang belum dijelajahi tapi ya film ketiga itu baru akan dibuat kalau The Platform 2 sukses kalian sendiri bagaimana? apakah film ini menarik? mungkin segitu saja teman-teman terima kasih buat yang sudah menyaksikan silahkan memberikan komentar bertanya ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas bisa lewat kolom komentar atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di at tekugusto insyaallah pasti akan dibaca mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share like dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini saya Gusto sampai jumpa di video selanjutnya tetap semangat tetap bersyukur setiap hari dadah dadah selamat menikmati